Intro Menjelang pelantikan Jokowi yang kesedianya nanti akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2019 Persiapan demi persiapan tentu sudah dilaksanakan oleh yang bertugas Dan yang menarik teman-teman menjelang pelantikan Jokowi yang banyak menjadi pembahasan publik adalah Siapa-siapa Menteri yang akan mendantungi Jokowi untuk periode 2019-2024 Ini menarik untuk kita bahas karena dari perbincangan publik ini ada beberapa partai yang menginginkan jabatan menteri Tidak terkecuali partai-partai yang beroposisi kemarin pada Pilpres 2019 Juga ada yang menginginkan jabatan menteri di kabinet Jokowi Yodo Marufamin Nah menarik untuk kita bahas teman-teman Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada hari ini teman-teman kita akan membahas terkait rencana pelantikan Jokowi Yang sedia nanti akan menghadirkan 6 kepala negara Artinya negara-negara di ASEAN ini kepala negaranya akan diundang Untuk menyaksikan pelantikan Jokowi Yodo Marufamin Yang menarik teman-teman persiapan untuk mobil saja ini sudah disiapkan oleh pemerintah Menyiapkan beberapa mobil dengan menelan anggaran sebesar 1 miliar rupiah Untuk pengadaan sewa mobil untuk antarjemput kepala negara sahabat yang diundang di pelantikan Jokowi nanti Dan setelah Jokowi nanti dilantik menjadi presiden dan G. Marufamin sebagai wakil presiden Tentu Jokowi akan mengumumkan siapa-siapa yang akan duduk menjadi menteri di kabinet Jokowi Yodo Marufamin Jidit kedua nanti Ini juga menjadi pembahasan publik Karena beberapa partai pendukung Jokowi tentu berharap agar kadernya ini masuk dalam kabinet Jokowi Yodo Marufamin Yang menarik teman-teman Dari sekian partai politik pendukung Jokowi Ada juga partai oposisi yang kemarin bersaing pada Pilpres 2019 Juga kelihatannya merapat kepada pemerintahan Jokowi Sebut saja partai Gerindra Partai Gerindra tentu menjadi rival politik pada Pilpres 2019 Karena Prabowo kemarin mencalonkan diri menjadi calon presiden untuk menantang Jokowi pada Pilpres 2019 Tetapi pasca Pilpres 2019 ini justru antara Prabowo dan Jokowi ini sepertinya semakin akrab Dan bahkan Prabowo kemarin juga dua kali bertemu dengan Jokowi Yang pertama dilebak bulus di stasiun Kemudian yang kedua di istanegara Tentu hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini menimbulkan persepsi publik Apakah Prabowo Subianto akan merapat ke Jokowi Yodo Marufamin di pemerintahnya nanti Dan bahkan kemarin kita lihat Prabowo Subianto juga menyatakan Siap untuk membantu pemerintahan Jokowi Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan Dan menurut saya sinyal partai Gerindra atau Prabowo merapat ke Jokowi ini semakin kelihatan Dilihat dari gesturnya memang ada keakrapan antara Prabowo dan Jokowi Dalam rapimnas partai Gerindra kemarin teman-teman Prabowo juga menyampaikan tiga sikap politik Tiga sikap politik Prabowo itu yang pertama adalah Bahwa Prabowo telah menyerahkan konsepsi besar Dorongan ekonomi besar Yang menyangkut tentang ketahanan pangan dan energi Kemudian pertahanan dan keamanan Ini adalah konsep yang diserahkan Prabowo kepada Jokowi Dan penyerahannya itu dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019 di Istana Merdeka Ini sudah diserahkan Kemudian konsep yang kedua Bahwa Prabowo Subianto mempersilahkan Jokowi Untuk menggunakan konsep besar itu Namun jika Jokowi tidak menggunakan konsep besar itu Maka Prabowo tetap akan membantu pemerintahan Jokowi Baik di dalam maupun di luar pemerintahan Kemudian yang ketiga Prabowo Subianto tetap memutuskan untuk menjaga Kerukunan antarbangsa negara Menjalin silaturahmi Kemudian untuk musyarah, mufakat Semua itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Ini adalah sikap politik yang disampaikan Prabowo Subianto di Rabimnas kemarin Karena itu menurut Daniel Ansar Simanjuta bahwa Prabowo ini adalah seorang patriotisme Dan Prabowo siap bekerja jika negara memanggil Artinya jika pemerintah membutuhkan Prabowo Subianto Maka Prabowo akan membantu, akan bergerak untuk kepentingan bangsa dan negara Nah teman-teman apa yang disampaikan Prabowo ini adalah sinyal Prabowo sebenarnya siap masuk menjadi koalisi Joko Jodo Marfamin di pemerintahan Jadi ini adalah sikap yang diambil oleh Prabowo Jadi disitu sudah jelas sikap gestur Prabowo Subianto adalah Kalau Jokowi ini memerlukan, membutuhkan Prabowo Maka Prabowo akan siap membantu Karena menurut pendapat saya Apa yang disampaikan Prabowo untuk membantu Jokowi Tentu harus ada posisi Namanya orang membantu, kalau tidak ada posisi bagaimana bisa membantu Tentunya membantu ini adalah membantu pemerintahan Jokowi Dan harus ada yang masuk di kabinet Bagaimana membantu tidak punya posisi Ini kan menjadi sesuatu yang mustahil Karena itu kalau kita membantu maka berikan amanah, berikan posisi Artinya pihak Gerindra mestinya harus diberi jabatan menteri Untuk menjalankan konsep besar itu Jadi konsep besar itu adalah terutama di bidang dorongan ekonomi Agar ekonomi kita kuat, ketahanan pangan kuat, pertahanan dan keamanan menjadi kuat Itu teman-teman sinyal bahwa Prabowo sebenarnya ingin masuk di dalam koalisi Jokowi Dodo Tetapi jikalau nanti tidak diperlukan Prabowo Subianto di pemerintahan Jokowi tentu Prabowo tetap akan membantu Jokowi Atau pemerintahan Jokowi di luar pemerintahan sebagai check and balance Dan menurut pendapat saya teman-teman memang sangat diperlukan check and balance itu Artinya harusnya ada partai yang beroposisi di luar pemerintahan Dan efektifnya memang partai yang punya kekuatan Menurut Roki Gerung bahwa partai Gerindra didorong untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi Dan kalau partai Gerindra ini masuk dalam pemerintahan Jokowi Menurut Roki Gerung bahwa akan ada satu ranjang dua selimut Jadi satu ranjang dua selimut karena ada BDIP kemudian ada Gerindra Yang kemarin itu berkontestasi di Pilpres 2019 Karena itu dorongan kuat dari Roki Gerung kepada Gerindra Agar Gerindra menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi Sebagai check and balance, sebagai partai yang bisa menginterpsi pemerintah Karena bagaimanapun juga oposisi ini lebih terluasa untuk mengkritik Memberikan masukan kepada pemerintah Nah kalau partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan Jokowi Tentu akan sulit menginterpsi, sulit mengkritik pemerintah Karena menteri itu kan bawaan daripada presiden Maka menteri tidak bisa mengkritik pemerintah Kalau mengkritik pemerintah berarti ini posisinya seperti oposisi Bukan sebagai mitra pemerintah di dalam Maka itu dorongan kuat dari Roki Gerung agar partai Gerindra berada di oposisi Nah teman-teman terkait dengan pernyataan Prabowo tentang dorongan ekonomi besar Yang konsepnya sudah diserahkan kepada Jokowi Kita akan coba tengok teman-teman beberapa artikel yang di media online Yang cukup menarik juga untuk kita lihat Ini ada informasi atau tulisan dari Tempo.co Ini ada tulisan teman-teman Prabowo serahkan konsep dorongan besar ekonomi ke Jokowi Ini kita bacakan sebentar teman-teman Ketomum partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan Pandangannya terkait dinamika politik yang sedang berkembang Di hadapan para kader dalam rapat pimpinan dan apel kader Pak Prabowo menyampaikan tiga sikap dia terkait kondisi saat ini Kata juru bicara Prabowo Daniel Ansar Simanjuta Pada rapat 16 Oktober 2019 Pertama kata Daniel Prabowo sudah menyerahkan konsepsi yang berjudul Big Pass atau dorongan besar untuk ekonomi Indonesia Terkait ketahanan pangan, energi, dan pertahanan keamanan kepada Presiden Jokowi Daniel mengatakan Prabowo mempersilahkan Jokowi menggunakan konsep tersebut Dengan atau tanpa melibatkan ia dan partai Gerindra Prabowo dan Gerindra mempersilahkan namun Bila tidak kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI Kata Daniel menirukan Prabowo Ketiga Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan negara bersilaturahmi Dan komunikasi untuk musyawarah mufakat Sebelumnya Prabowo sudah bersafari politik ke partai-partai koalisi pendukung pemerintah Sebelum itu Prabowo juga menemui Presiden Jokowi Prabowo pun bertemu dengan sejumlah ketahumum partai di koalisi Jokowi Bekas seterunya dalam pemilu Presiden 2019 Mulai dari ketahumum PDI Perjuangan Nikawati Soekarno Putri Kemudian PLD Ketum P3 Suharsomun Arfa, Mono Arfa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKP Mohamim Iskandar Terakhir ketahumum partai Gerindra Edelangga Hartarto Daniel Ansar Simancuta menolak untuk mempertegas maksud dari sikap Prabowo ini Bergabung dengan pemerintah atau menegaskan posisinya di oposisi Ia hanya menyebut posisi Gerindra tergantung keputusan Jokowi Tergantung dengan Pak Jokowi yang jelas kami sudah sampaikan konsepsinya Kata Daniel Ansar Simancuta Nah ini menegaskan teman-teman bahwa posisi Gerindra adalah menunggu Sikap politik yang akan diambil oleh Jokowi Apakah akan mengajak partai Gerindra untuk masuk di dalam kabinet Jokowi atau tidak Jadi ini adalah sebuah penantian yang sebenarnya penantian ini akan mendekati satu kebenaran Bahwa pada saatnya Prabowo Subianto akan masuk dalam koalisi Jokowi Dodo Mohamim Karena sesuai apa yang disampaikan Prabowo Sesuai apa yang dikatakan Daniel Ansar Simancuta Bahwa sekarang sikap dari partai Gerindra menunggu sikap politik dari Jokowi Dodo Yang akan menyampaikan besok setelah dilantik menjadi presiden Apakah akan mengambil kader dari Gerindra atau tidak Ini semua tergantung kepada Jokowi Kalau kemarin Prabowo ini menyampaikan pedato politiknya yang terkait 3 poin tadi Yang 3 poin itu kalau saya melihat 2 poin tadi itu mengatakan bahwa Kalau konsepsi yang disampaikan terkait big pass tentang ekonomi itu digunakan Jokowi atau tidak digunakan Jokowi Maka Prabowo Subianto atau Gerindra tetap akan bekerjasama dengan pemerintah Ini menunjukkan sinyal bahwa sebenarnya Prabowo siap bergabung dengan pemerintah Jokowi Dodo Mohamim Untuk 2019-2024 Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton